Ketemu lagi dengan saya, Ellen May Semoga teman-teman semuanya hari ini banyak yang ngerasai manfaat cuan juga ya Tapi saran saya sih teman-teman jangan fokus pada jangka pendek aja ya Oke, aku akan langsung aja mulai karena udah 2000 juga yang nonton Sudah makan belum? Sudah dong View aku gimana di HSG? Seperti yang kemarin udah kita bahas di live Instagram hari Jumat Dan juga di seminar online diskon Vagansa hari Sabtu Oh ya, sebelum saya mulai aku mau kasih disclaimer dulu Lupaan nih ya Jadi acara malam hari ini sifatnya adalah edukasi bukan sebagai perintah beli dan jual Jadi kalau ada keuntungan teman-teman nikmati sendiri Kalau ada risiko diantisipasi juga ya Nah, seminar online diskon Vagansa itu adalah acara edukasi ya Acara edukasi setiap hari Sabtu itu bukan fiturnya EMTRADE Bukan fitur EMTRADE Jadi itu adalah layanan edukasi untuk umum Jadi untuk fitur EMTRADE ya Cuman kalau buat member kita memang kasih privilege bisa masuk duluan pagi hari Dan bisa tanya secara interaktif gitu Jadi buat member kalau kita ada kasih untuk semua orang sore hari kita kasih gratis dengan kode promo Wah kok dikasih-kasih kegratisan sih Itu bukan fitur utama EMTRADE Itu adalah bonus tambahan selama pandemi Selama pandemi Kemudian teman-teman semuanya Kalau fitur utama EMTRADE itu isinya adalah live trading Layanan live trading real time ya Baik live investing juga Jadi actionnya kita kasih tau pas market buka Kayak tadi pagi beli antam gitu Terus kemudian yang kedua Ada kontennya edukasi sekarang lebih terstruktur Jadi bisa lihat edukasi kita dalam bentuk artikel dan video Lebih terstruktur banget ya Jadi mungkin kalau dulu workshop super trader Sekarang gak usah workshop super trader lagi Lihat itu aja bisa gitu Terus jadi lebih teman-teman lebih enak Gak usah dikit-dikit bayar, dikit-dikit beli Semua aku udah wrap up jadi satu Kemudian yang berikutnya Pastinya kalau workshop kan memang lebih panjang durasinya Yang ini lebih praktikal gitu Yang ketiga ada menu analisis Itu bisa bantu teman-teman ya Kalau ada saham-saham baik yang kita referensikan Kita review ataupun saham yang di luar kita review Itu ada menu analisis di Mtreet Dan yang terakhir Last but not least And very important Ini ada fitur Q&A Tanya jawab secara langsung Dan kita jawab pertanyaan Anda Jadi buat teman-teman Dan SODV atau seminar online diskonfagansa Ini adalah bonus selama pandemi Yang saya kasih untuk supporting teman-teman yang mau belajar saham Untuk member kita kasih privilege masuk di pagi hari dan bisa interaktif Dan juga ke semuanya Saya kasih gratis dengan kode promo seperti yang saya tulis di situ Jadi teman-teman Kalau yang di user Mtreet Jangan komplain ya Ini kok dikasih ke teman-teman yang gratisan Nggak kayak gitu Mohon maaf Jadi tadi udah ada 4 fitur utama 4 bahkan 5 Live trade, content, analysis, Q&A Bahkan morning briefing, day briefing Nah itu menu utama kita Sedangkan yang SODV ini adalah untuk bonus Oke saya akan langsung aja Udah 5 ribu yang nonton IHSG seperti yang kita udah antisipasi Dalam SODV hari Sabtu kemarin Dan juga dalam live Instagram hari Jumat kemarin Koreksinya udah sangat terbatas sekali Meskipun breaking down dari MA50 Saya melihat IHSG ini udah turun hampir 10% Saya melihat sebuah persamaan pola, pattern Dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus Itu naik 36% Kemudian Agustus ke 9 September Itu turun 10 atau 11% Nah kemudian di bottomnya 10 September sampai dengan Januari 21 IHSG naik lagi 35% Nah setelah itu turun lagi sampai Jumat kemarin Itu 9,4% Udah sampai hampir 10% Jadi saya menyimpulkan sebenarnya Ini satu pola Satu pola yang sangat menarik sekali Tahun 2020 memang anomali dibandingkan dengan tahun 2019 Kita menerima banyak sekali masukan Kayak strateginya kok beda ya Dengan yang dulu Dulu buy break out Terus kemudian dulu banyak tradingnya Sekarang banyak investasinya Karena mau gak mau kita menyesuaikan dengan situasi Jika kita tidak fleksibel Kita tidak menyesuaikan diri dengan situasi Jadinya nanti ya Susah mau gimana gitu Nah seperti halnya beberapa hari terakhir ini Mohon maaf komennya saya matikan dulu Supaya saya bisa fokus Nanti aku akan jawabin pertanyaan Seperti halnya Saat ini ya teman-teman ya Karena market udah turun sekitaran 10% Dan ada banyak banget saham-saham yang udah di bottom M-Trade banyak banget melakukan Buy on weakness itu untuk investing Trading gimana? Boleh gak? Sebenarnya kalau level entrynya sih barengan masuk gak apa-apa Kita masuk untuk investing ini Anda masuk untuk trading gak apa-apa Kita akan guide juga beberapa hari nanti Satu sampai dua hari nanti Ketika sudah waktunya untuk jualan Waktunya untuk profit taking Kita akan kasih tau gitu Saya akan kasih tau juga Melalui Instagram live Kasih tau gak? Kasih tau tapi telat Makanya itu Kalau di M-Trade ya bedanya Dia lebih detail Ada analisisnya Sampai ke gambar-gambarnya semuanya Dan real time gitu Kayak tadi beli antam Kalau saya kasih tau sekarang kan berarti kan telat kan Teman-teman Nah besok atau lusa Untuk tradernya tinggal profit taking But Sekali lagi Teman-teman Kita saat ini gak terlalu fokus Untuk swing trading yang tiktok-tiktok Kenapa? Karena Ini market hari ini naik Besok Masih bisa naik Perkiraan saya Besok masih bisa naik IHSG itu Dia akan naik sampai 6247 Sekitar 6247 Itu bekas resistance Yang kemarin dia Jebolin Dulu support di jebolin Sekarang jadi resistance gitu Jadi IHSG Besok itu masih bisa menguat Lumayan Signifikan Bahkan Lusa Hari Rabu Masih bisa menguat tipis Kemungkinan sampai ke 6350 Tapi setelah itu Pas pada koreksi lagi Turun lagi bisa Jadi teman-teman Kalau memang mau trading Itu benar-benar tradingnya Cepat banget Jadi kayak Beli tadi Atau beli Jumat kemarin Kemudian jualnya tuh Sekitaran besok Atau lusa Nah buat teman-teman Yang sibuk kerja Itu pasti banyak sekali Lewat kesempatan Market fluktuasinya Volatilitasnya Super-super tinggi Banget saat ini Gitu Jadi ada yang bilang Kok ganti strategi sih Bukannya dari tahun-tahun Yang lalu Juga volatilitas tinggi Saya kasih tau ya Beda Jadi benar-benar Anomali Jangan disamain Kalau misalkan Anda bilang Oh strategi minor finish Strategi ini Strategi itu Itu strategi yang berdasarkan teori Yang disusun berdasarkan Masa lalu Kita harus fleksibel Sesuaikan dengan kondisi Masa sekarang Gak bisa strategi masa lalu Dipakai terus Kondisinya berbeda Kenapa Eftra sekarang Lagi fokus ke investing Karena kita ngelihat Kalau trading ini Paling cuman Scalping-scalping aja Untuk teman-teman Yang masih pemula Akan sangat airi sekali Saya ulang Market masih bisa menguat Sekitaran 1-2 hari ke depan Dan untuk swing trader Udah rawan banget Profit taking Nah sekarang Saya akan mulai review Saham Saham sejuta umat Di tahun 2020 Antam gimana Antam Antam ini sebenarnya Kalau saya nawar Diskonnya super pelit banget Di angka 1.9.90 Atau angka 2.000 Itu saya gak akan dapat Di angka segitu Jadi tadi pagi Antam itu kita beli Kita beli dengan harga Maksimal Di 21.40 ya Untuk Antam Di 21.40 21.40 ya Jadi dapat pas awal-awal Banget pagi-pagi Masih muntup-muntup kecil Belum jalan Nah Teman-teman yang dapat Hari ini tadi Itu gimana Kita kan info ini Untuk investing Kenapa Karena memang Time horizon saya Sebenarnya Melihat tahun 2021 ini Masih sangat Sangat menarik sekali Tapi kalau Antam ini Bukan sampai Long term investing Bertahun-tahun Enggak Antam ini Cuman untuk Sekitaran beberapa bulan Aja Jadi kemungkinan Kayak sekitaran Tiga bulan kali ya Nanti kalau situasi Udah agak-agak Kurang bagus Kita kasih tau lagi Untuk exit lagi Karena Antam Secara valuasi Juga dia Sebenarnya Masih mahal banget Ini tadi Masuk tuh Pedumannya Bener-bener Murni secara Teknik Gitu Jadi Kita akan Flexible lah Meskipun dinamain Investasi Kalau something Kelihatan bad Happen Dia bakalan jatuh Lagi atau apa Untuk saham-saham Komoditas Terutama sektor komoditas Kita akan kasih tau Untuk exit Gitu Nah Tapi Time horizonnya Lebih gede Daripada trading Nah Antam Buat teman-teman Yang dapat Tadi pagi Ini angka 2.700 Menjadi Resisten yang pertama Gitu Ya Jadi buat Member app trade Tadi udah dapet Duluan Ya Mungkin besok Bisa profit taking Sekitaran area-area itu Atau bahkan Bisa sampai sekitar level 3.000 Kalau dikasih bonus Apakah bisa sampai ke level 3.300 lagi Kok saya lihat Kemungkinannya kecil ya Untuk antam bisa sampai Di level itu Gitu Ya jadi Dalam waktu 1-2 hari Gitu Dan Teman-teman Kalau anda trading Ya anda bisa profit taking 1-2 hari ke depan Tapi kalau investing You have to be very patient here Antam ini Setelah dia diskon banyak Diskon sampai level terendahnya Hari ini di 2.070 Kalau dapat di area-area tersebut Itu sangat-sangat menarik sekali Jadi angka belinya Sangat menarik sekali Gitu Nah kemudian Aku sekarang akan move Ke saham B-caps-nya Aku akan move Ke saham B-caps-nya Yaitu Bank Sentral Asia BCA hari ini Juga dikasih Di angka yang sangat bagus banget 33.000 doang Ditoelin Terus naik lagi Jadi aku sebenarnya Ngeliat Masih sama View aku masih sama Ini kemarin Market jatuh tuh Karena Big fun Mereka profit taking aja Gitu Dan sekarang Saya lihat Sudah dekat-dekat Harga modal mereka Modal termahalnya Mereka gitu ya Saya lihat Market akan konsolidasi Maksudnya konsolidasi Gimana sih Akan mulai zigzag Gitu Nah jadi Selain Antam Tadi juga Emtred ada Aku akan cek ya Ada Emtred tadi Ada beli Beberapa saham Yang menarik Aku mulai Nyalain komen ya Contohnya Tadi ada saham Inko Kita juga beli Tadi Inko Cuman teman-teman Udah telat Kalau misalkan Beli besok tuh Udah agak telat Gitu Terus kemudian BBTN Dan BJTM Nah ini secara Fundamental juga Sangat menarik Sekali Kalau BJTM ini Sebenarnya Kita udah Sempat beli Beberapa hari Kemarin Untuk trading Cuman sekarang Kita remind lagi Untuk bisa masuk BJTM ini Untuk investing Gitu BJTM ini juga Em Mungkin dia akan Naik 1-2 hari Terus kemudian Turun lagi Buat tradernya 2 hari 1-2 hari lagi Bisa profit taking Naiknya cuman Sementara aja Cepat banget Tapi buat investing It's very-very interesting Banget untuk BJTM dan BBTN-nya Gitu Udah swap Tes belum kok Batuk-batuk Batuk-batuk Suara serak Dari dulu Asam lambung Kebanyakan Ngoceh Oke Iya BMRI Gimana BJTM Gimana Ini tadi Banyak yang nanya Tentang perbankan Jadi kalau BJTM Tadi aku udah bahas Sehari-dua hari Bisa naik Cuman Kalau dari Entret sendiri Ngeliat Kemarin pas jatuh Itu Ini kesempatan Yang sangat bagus Dapat harga murah Jadi Kita ada entry Juga untuk Kita hold Untuk jangka menengah Kalau untuk jangka menengah Upsidenya bisa Kemungkinan sampai 970-1000 Itu yang terdekat Jangka menengahnya Durasi sekitar 3 bulanan Nah terus Kemudian Kalau saham-saham Yang lain Gimana nih Untuk BBTN BBTNnya juga sama Tadi juga Mantul juga ya Teman-teman Jadi intinya Aku cuma mau Summary aja Sebenernya Market ini Lagi Bateming Di kuartal 1 Jadi buat teman-teman Yang kemarin Ketakutan Ketakutan banget Aku sempat Last week Sekitaran Kamis Atau Jumat Kemarin Aku tuh Ada sempat Ngomong Bahwa Kalau IHSG Breaking down Di 5800 Waktu itu Saya ada sempat Ngomong Cairin deposito Itu istilah Aja ya Teman-teman Artinya apa Kalau sampai Di area 5800 Itu adalah Area untuk Investasi Mungkin ada Beberapa yang Nganggepnya Kayak Wah Vokal banget sih Berani banget sih Ngomong kayak gitu Pastinya Saya kasih disclaimer Juga Pastinya kasih disclaimer Juga Ada resiko Dalam investasi Saham Saya juga Bisa salah Tapi kenyataannya Sekarang Di angka 5850 Itu benar-benar Jadi bottom Yang dia Mantul lagi Bukan berarti Saya pinter Teman-teman ya Mungkin Saya lagi Hoki aja Dan Ya Jadi ini Tadi pagi Saya juga ikutan Saya pribadi Juga nambah Untuk Antam Kayak gitu Dan Kalau Anda Mau ikuti Saya secara Portfolio Saya pribadi Saya gak Jual-jual ini Saya gak Gak cepat-cepat Jual Karena saya Menanti dia Diskon tuh Udah agak-agak Lama Gitu Oke Ya Jadi teman-teman Yang ketakutan Hari Jumat Kemaren Anda dikasih Kesempatan Buat trader Satu dua hari Kedepan Untuk mengurangi Posisi Terutama Yang kelebihan Posisi Yang kelebihan Barang Tapi kalau teman-teman Yang Secara Secara Money management Sudah oke Mix untuk investasinya Blue chip Dan juga second liner Sudah oke Sih Hold Hold aja Kayak BCA gitu BRI Jangan pernah Dijual-jual Saya gak pernah Mau jual-jualan Lagi Untuk BCA BRI Ada yang nanya Bisa gak sih Sampai ke level 5800 lagi Oh bisa Bisa Ya jadi IHSG Dia bisa naik Besok perkiraan aku Naik itu Sampai 6244 Kemudian Dia bisa koreksi Koreksinya Kemungkinan di level 6000-an aja 59-50 Itu area support Satunya Tapi kalau support Yang keduanya Angka 5800 itu Bisa menjadi support Lagi Dan jika Itu tersentuh Teman-teman Itu menjadi Satu kesempatan Yang bagus Buat teman-teman Masuk gitu Aku sempat loh Kemarin itu Di Dapat Message Direct message Dari aku lupa Siapa namanya Aku diomelin Katanya Berani banget Suruh orang beli Di 5800 Apa Kayak gitu Ntar kalau jatuh lagi Gimana Celakain orang Sekali lagi Saya kasih disclaimer ya Saya gak suruh Anda beli Itu pandangan Saya pribadi Dan saya beli Dan karena Katanya Kalau Alan beli Suruh kasih tau Ya kita kasih tau Di E-M thread Jadi itu apa yang Pandangan kita Anda mau ikuti Anda gak mau ikuti Itu terserah Jadi semuanya Mengandung resiko Apakah bisa Sampai ke 5400 Saya lihat Enggak Sementara ini Support terkuatnya Dia turun ke 5850 Ya Aku ngeliatnya Dia bakalan ngebentuk Pola double bottom Ya Double bottom Gitu Jadi teman-teman Sekali lagi Kalau aku Optimis Di angka 58 Itu aku optimis Aku beli lagi Aku serok Nah itu Strategi investasi Aku Dan kenapa E-M thread sekarang Sangat mengurangi Untuk tradingnya Kita gak mau Kena Kayak Kita ngeliat saham Ini potensial bagus Kesalahan Yang kita evaluasi Adalah View kita Untuk jangka menengah Tapi View kita Untuk jangka menengah Tapi Actionnya swing trading Nah itu kan Gak cocok gitu Jadi yang Saya lakukan Saat ini Ngebalikin lagi Ke Ngebalikin lagi Ke Peluang kita Tuh sebenarnya Saat ini gimana Sekali lagi Saya ingatkan Semoga gak bosan Teman-teman Saya ingatkan Tahun 2021 ini Ini mirip banget Seperti dengan Tahun 2009 Dimana waktu itu Saham-saham Lagi banyak diskon Kemudian Mulai Mulai naik gitu Ya jadi Mulai naik Mulai di awal naik Saya ada sempat Ngobrol dengan Seorang teman saya Dia dokter senior Di sebuah rumah sakit gitu Dan kemudian Dia cerita Tentang vaksin Dan juga beberapa Analis juga gitu Eh kira-kira vaksinnya Bakalan bisa edar Kapan sih ya Kemungkinan Mei lah gitu Terus Pandemi kapan berakhir Kalau vaksinnya lancar Ya pandemi berakhir Di akhir tahun Bayangin Ketika pandemi berakhir Di akhir tahun nanti Perekonomian itu Akan booming banget Sekali lagi Aku kalau ngomong kayak gini Jangan dibilang Ngepompom Jangan dibilang Vichy Silahkan diartikan sendiri Aku kasih disclaimer Saya bisa salah Anda ambil keputusan Ditimbang-timbang sendiri Kalau Anda gak seneng dengan omongan saya Saya optimis Di masa market jatuh begini Anda gak seneng Ya jangan beli saham Gitu aja Gampang toh Kalau Anda percaya saya Anda mau ikuti Ya Anda tanggung resikonya Kayak gitu Ya Ada resiko di dalam investasi saham Intinya aku gak mau Bluffing bahwa Saham itu cuan-cuan-cuan terus Jujur kata Aku ketika nyicil beli Di IHSG support Di angka MA50 kemarin Di angka 6000 Like 3 or 4 days ago Aku ada nyicil beli Itu ada posisi yang merah-merah juga loh Jadi bukan berarti Aku yang Sahamku itu Ijo semua Enggak Kayak di SNG aku itu juga Masih merah Nah itu jadi Aku masih ngehold gitu Istilah kata teman-teman Kalau berani silahkan ikut Kalau enggak Gak apa-apa Oke sekarang aku review CPO yang kita udah Beli beberapa Hari kemarin Aku udah ngechat terus Tentang CPO Tapi gak naik-naik Kesel juga nih CPO Udah di support Kemudian harga CPO-nya tuh Udah naik kemana-mana Harga CPO gak naik-naik Nah Apa yang terjadi sih sebenarnya Nah itu tadi Market di Indonesia itu Kemarin lagi banyak Profit taking Aali Itu kita gak jual Kita Aali Kita masih ngehold Kenapa? Karena kita ngelihat Potensi CPO dalam Jangka menengah Bagus Jadi kalau kita evaluasi Dulunya CPO Dulunya saya berpikir gini CPO jangka menengah Very-very good Dan ini diskon Harusnya masuk Tapi Yang saya evaluasi adalah Masuknya Jangan buat swing trading Harusnya gitu Jadi kita buy and hold Nah ketika kita ganti Strategi dari swing Ke investing Tolong dipahami bahwa Karena ini pandangannya Untuk jangka menengah Bukan karena supaya Kinerja kita Kelihatan bagus Enggak Jadi kalau ngomong Saya ngomong apa Silahkan diartikan sendiri Kalau mau diartikan positif Ya positif Kalau mau diartikan Negatif Anda gak percaya Gampang aja Gak usah beli Gitu aja Jadi nanti Waktu yang membuktikan Saya bisa salah juga Nah Untuk Aali Aali sendiri Sekarang kalau Anda masuk Sekarang ini udah Agak-agak telat Which is bukan level bottom Lagi Tinggal nge-hold aja Teman-teman ya Udah tinggal nge-hold aja Kemudian L-SIP L-SIP ini juga Saya ngomong tentang L-SIP itu Udah berhari-hari kemarin Ketika marketnya masih bottom Ketika marketnya masih jatuh Di tanggal 26 Januari Bahkan yang fear banget Itu 25 Januari Sempat jatuh Dan akhirnya L-SIP Kita putuskan Untuk kita nge-hold juga Untuk mid-term Kayak gitu Ya Jadi untuk mid-term Jadi itu dia Untuk Aali Untuk L-SIP Kemudian ada juga Untuk Saham DSNG sendiri Ini secara fundamental Juga menarik Meskipun Dia hutangnya lumayan Aku masih nge-hold Dan aku jujur Aku punya DSNG merah Aku punya DSNG merah Dan aku biarin Kenapa? Karena aku mau Untuk jangka menengah Di sini DSNG kita juga Ada entry ya Tapi level beli kita Kita gak bisa kasih tau Nanti user Ngoce-ngoce Nanti Anyway Kalau ada yang ikutin Live Instagram Saya juga tau kok Kapan kita kemarin Ngomong tentang CPO Nah kemudian yang kedua Tentang Kohl nih Kohl yang menarik nih ya Bicara tentang Kohl Newcastle Kohl Coba saya lihat Untuk harga Kohl Futuresnya Ini juga udah Naik kemana-mana Temen-temen Jadi Kohl Kalau kita kemarin Anda fokus di Adaro Karena Adaro itu Super discounted banget Dan dia fundamentalnya Very efficient Si Adaro ini Dia gerakannya Memang slow Lambat-lambat gitu Oke Adaro ini gerakannya Memang slow Agak lambat-lambat gitu ya Jadi Agak-agak Memang Gak bisa cepat Jangan dibandingin Kayak Indi Kayak Doit gitu Nah Si Adaro ini Temen-temen Ini cocok juga Untuk disimpan Buat yang gak menengah Nah Kalau Adaro ini Temen-temen Masih bisa masuk Masih bisa masuk Ya Ini masih bisa masuk Untuk investing ya Temen-temen ya Oke Terus Kalau untuk Bentar ya Aku cek dulu data Oke Terus Kemudian Untuk Indi Adaro Dengan harga Tadi Harga tadi Closing 12.30 Itu masih bisa masuk Temen-temen ya Nah Kalau untuk Indi Sendiri Ini tinggal Ngehold aja M-Trade udah masuk Like few days Aku gak hafal Aku coba cek Untuk Indinya ya Indi kita Tanggal 28 Januari Kemarin Ya Oke Ini tinggal ngehold aja Adaro yang masih Agak-agak murah Perkiraan aku Ini Batu bara Juga akan naik Sekitaran 2-3 hari Habis itu Turun lagi dikit Jadi marketnya Masih belum terlalu Kenceng kok Naiknya Buat temen-temen Yang udah mulai Merasa kayak Aduh aku ketinggalan Gitu Duitnya udah habis Tunggu deposito Cair atau apa Jangan FOMO Jangan fear of Missing out Karena Ini naik 1-2 hari Habis itu akan ada Koreksi lagi Turunnya apakah Dalam Turunnya gak akan Dalam temen-temen Oke Terus Apalagi ya ITMG ITMG 11,725 Sampai 12,450 ITMG Sekarang temen-temen Kalau aku sih Agak-agak kurang suka Entah kenapa Aku ngeliat chartnya Kayak likuiditasnya Agak-agak kurang Kurang Gimana Gitu Aku sih Agak-agak nanggung Kalau belum punya Sih better Sih Di Adaro aja Yang memang dia steady Atau di Indy Kayak gitu Terus Viewernya Bentar lagi 9,000 Horey Tolong di Screech Tintar Kalau udah 9,000 Oke Terus kemudian Temen-temen Konstruksi Konstruksi itu Yang beberapa hari Yang lalu Tepatnya Sekitaran Dua minggu Yang lalu Eh kok dua minggu Sih Tiga mingguan Ya Pertengahan Januari Yang pas tinggi-tingginya Banget Itu aku ada bahas Konstruksi Bisa jatuh Dan memang Kebetulan Konstruksi itu Turun Bukan aku yang jatuhin Ya emang aku duitnya sebanyak apa Gitu kan Kita retail Remah-remah Renginang Gitu Ya Jadi konstruksi ini Temen-temen Hari ini ikutan mantul Cuman Kok aku ngeliatnya Jangan duitnya Difulin Dikonstruksi dulu CPO Dan juga CPO Dan juga Batubara Itu udah turun Terus kemudian Dia naik lagi Turun lagi Sedangkan Si PT PP Dan kawan-kawan Konstruksi itu Turunnya tuh Baru kayak Baru turun sekali Gitu Akhir November Sekitar 1.500an Ya jadi Tadi udah kena juga Low-nya 1.525 ya Konstruksi Kemungkinan Masih bisa Ada sedikit Koreksi Sedikit lagi Jadi besok naik PT PP itu Besok bisa naik Lusa Terus kemudian Hari ketiga Berarti Kamis Kamis Senin Selasa Rabu Selasa Naik Lumayan Rabu Udah terbatas Kamisnya Dia bisa turun Lagi Untuk Konstruksi Gitu Jadi I think Masih bisa Ada kesempatan Buat teman-teman Yang investing Dan Belum punya Barang Untuk konstruksi Sendiri Yang paling menarik Adalah WSKT Karena Secara fundamental Dia ada SBF story Tapi WSKT ini Teman-teman Jangan semua Uangnya Dimasukin Misalnya Anda punya Uang 100 juta Buat Investasi Saham Terus Dibagi Jadi Misalkan Dibagi Jadi 5 saham Berarti Satu saham 20 juta Masuk WSKT Ini 10 juta Dulu Karena Aku Lihatnya Masih bisa Ada koreksi Dikit-dikit Lagi Jadi Nanti Kalau ada Koreksi Dikit Lagi Bisa Masuk Terus Habis itu Ada Dua Yang paling menarik Untuk konstruksi Terus Kemudian Ada Adi Adikarya Adikarya 1485 Saat ini Jadi Konstruksi Masih cukup Murah Menurut Aku Secara Teknikal Dan Masih ada Diskon Masuknya Separuh Aja Gitu Oke Aku Wah 9000 Oke Aku banyak Senyum ya Tolong Di Screenshot Biar Nanti Hasilnya Bagus Nggak Nyuruh Nyuruh Oke Teman-teman Thank you Thank you Pada Ngirimin Screenshot Iryani Mulyana Thank you Wiwi Moktar Makasih Semuanya We Seneng Oke Saya lanjut Lagi Cukup Untuk Narsisnya WSBP Beton-betonan Gimana Sama Beton-betonan Itu Sebenarnya Masih Menurut Aku Harusnya Masih Bisa Turun Satu Kali Lagi Tapi Teman-teman If you Are Oke Dengan Harga Yang Nggak Terlalu Batem Banget Masuk Aja Sekarang Nggak Apa-apa Ini Momen Yang Sangat Sangat Bagus Banget Kesempatan Ketiga Saya Kasih Disclaimer Sekali Lagi Ini View saya Mau Diikuti Terserah Mau Nggak Terserah Jadi Aku Cuma Sharing Berdasarkan Pengalaman Aku Ya Kalau Anda Tanya Saya Masuk Apa Hari Ini Tadi Aku Beli Antam Aku Beli Antam Nambah Di Antam Kenapa Karena Aku Melihat Antam Ini Untuk Story Electric Vehicle Sangat Menarik Sekali Dan Juga Big Fun Itu Sangat Suka Dengan Antam Pasti Akan Ada Di Portfolio Dia Gitu Jadi Aku Beli Ketika Diskon Kalau Misalkan Seandainya Si Antam Ini Naik Besok Aku Jual Nggak Personally Aku Nggak Jual Tapi Di Entret Akan Tetap Dikasih Tahu Oh Ini Swing Trader Kamu Yang Nggak Tahan Ngehold Lama Boleh Jualan Gitu Jika Sampai Saya Nggak Jual Dan Ternyata Turun Lagi Gimana I'm Okay With That Saya Akan Hold Dia Sangat Sangat Hold Dia Jadi Teman Teman Kalau Ngeliat Aku Sekarang Dan Tahun Lalu Itu Totally Different Why Karena Sekarang Kesematannya Investasi Teman Teman Jadi I admit My Mistakes Juga Kayak Kemarin Waktu Tahu IHSG Mau Turun Itu Kita Evaluasi Wah Kebanyakan Swing Trading Harusnya Yang Bener Stop Dulu Kemudian Investing Okay Next Aku Akan Bahas Untuk Weton Waskital Wijaya Karya Beton Aku Akan Kurangin Untuk Bahas Saham Saham Thirdliner Karena Ini Kesempatan Buat Investasi Jadi Kalau Kamu Yang Bingung Mau Investasi Saham Apa Saham Yang Aku Sebut Dari Tadi Itu Saham Saham Yang Menarik Buat Investing Nanti Aku Akan Review Lagi Yang Dapatnya Banyak Kadang Ada Yang Disebutin Saham Di Live Instagram Kan Dapatnya Telat Kamu Sudah Dapat Antam Tadi Pagi Kita Kasih Tahu Di Live Instagram Gak Boleh Beli Gitu Jadi Kita Share Untuk Long Term It's Different Gitu Harga Beli Saya Juga Gak Kasih Tahu Supaya Teman Teman Di Entret Juga Gak Ini Gak Marahin Saya Oke Kemudian Masuk Keproperty Property Sekarang Kalau Teman Teman Nanya Property Itu Yang Paling Menarik Apa Pastinya BSD Bumi Serpong Damai Nah Kemarin Itu BSD Dia Diskon Temannya Yang Lain Karena Dia Paling Stabil Dia Juga Secara Kapitalisasi Dia Juga Paling Gede Beli Sekarang Telat Gak Kalau Beli Aku Pakai Patokan Harga Terakhir Penutupan Aja Kalau Pakai Harga Penutupan Terakhir Tadi Kalau Anda View Untuk Long Term Investing Itu Gak Telat Tapi Kalau Anda View Buat Trading Itu Telat Jadi Trader Udah Gak Boleh Masuk Besok Trader Kesempatan Masuknya Yang Bener Tadi Pagi Tapi M-Trade Kita Fokusin Buat Investing Supaya Cuannya Banyak Supaya User Cuannya Banyak Dan Gak Dikerjain Sama BD-BD Nakal Yang Suka Gak Enak Ngomongnya Sensor Oke Kemudian Yang Berikutnya Sumarekon Agung Saya Udah Suka Perusahaan Ini Ketika Kemarin Kuartal 3 Di bulan Oktober Itu Dia Malah Berhasil Jualan 1 Priliun Proyek Dia Di Bogor Dan Kebetulan Kita Memang Belum Live Dengan Sumarekon Tapi It's very Interesting Sumarekon Kemarin Secara Teknikal Dia Kena DMA 100 DMA 100 Daily Ini Di M-Trade Kita Ada Bikinin Detail Analisisnya Sampai Ke Fundamental Ke Teknikal Kita Kasih Tahu Untuk Analisisnya Anda Bisa Buka Di menu Analisis Tolong Rajinlah Membaca Sedikit Jadi Bukan Cuma Live Trading Yang Dicek Stock Pick Tapi Menu Analisis Dibuka Itu Yang Membedakan Dengan Yang Gratisan Jadi Dibaca Gitu Gitu Sumare Sumarekon Perkiraan Aku Dalam 1-2 Hari Kedepan Dia Bisa Naik Sampai Level 800 Sampai 805 Nah Swing Trader Boleh Jualan Tapi Kalau Aku Anda Tanya Aku Aku Tidak Jualan Kenapa Karena Sekali Lagi Dapat Momen Kayak Gini Aku Benar Benar Rindu Sekali Dengan Tahun 2008 Jadi Saya Baru Mengalami Satu Kali Krisis Untung Baru Satu Kali Krisis Krisis Kecil 2013 2015 2018 Krisis Kecil Kecil Gitu Sudah Pernah Ngalamin Kalau Saya Sudah Pernah Ngalamin Dua Kali Krisis Gede Berarti Aku Sudah Tua Banget Aku Sudah Pernah Belajar Dengan Teman Yang Lebih Senior Mereka Pernah Ngalamin Krisis 98 Justru Kalau Ada Koreksi Gede Mereka Jadi Sangat Serakah Gitu Sekali Percaya Saya Juga Gak Masalah Gitu Sekali Lagian Pengambilan Keputusan Investasi Dari Diri Saya Sendiri Kalau Saya Aktif Saya Focal Ketika Market Jatoh Jangan Dibilang Saya Mengalihkan Strategi Trading Ke Investasi Demi Kinerja Bagus Sama Sekali Enggak Jadi Etikat Kita Memang Trading Saat Ini Very Risky Dan Cuannya Kecil Kecil Dan Why Not Kalau Memang Peluang Buat Long Term Bagus Kita Sabar Sedikit Orang Sabar Disayang Market Ciputra Development Ciputra Development Cetra Kalau SMRA Anda Mau Masuk Buat Investing Belum Telat Kalau Cetra Ini Udah Agak Telat Ini Udah Di Atas Batas Kita Untuk Boleh Beli Buat Investing Investing Untuk Cetra Ini Tinggal Hold Aja Teman Bisa Jatuh Lagi Nggak Oh Bisa Turun Lagi Bisa Sekitaran Kalau Dikasih Di 900 Ya Hajar Bleh Kalau Jatuh Lagi Gimana Makanya Jangan Percaya Saya 100% Percayailah Mental Anda Kalau Anda Siapnya Duitnya Misalkan 10 Juta Jangan Karena Saya Ngomong Kayak Gini Anda Jadi Pasang 100 Juta Anda Siapnya 1 M Jangan Karena Saya Ngomong Gini Cairan Cairin Deposito 10 Masuk Semua Sesiapnya Mental Oke Jadi CTRA ini Bagus Untuk Anyway Semua saham 1-2 hari ini Masih akan Naik Dan Trader Harus Profit Taking Kalau Mau Cuan Kenapa Karena Ini Masih Bisa Koreksi Lagi Masih Bisa Turun Why Logikanya Gampang Big Fund Atau Institusi Mereka Profit Taking Kan Kemarin Dari Mereka Punya Model Maksimal Sekitaran 5700an Kalau aku Perhatiin Mereka Akumulasi Sampai Harga IHSG Sekarang IHSG Sudah Dekat 5700 Berarti Sudah Dekat Dengan Harga Modal Mereka Kalau Mereka Sudah Profit Taking Yang Mereka Lakukan Beli Balik Buy Back Dan Kalau Mereka Buy Back Caranya Mereka Buy Back Nggak Bisa Sekali Aja Nggak Bisa Sekali Aja Beli Kemudian Abis Caranya Buy Back Adalah Belinya Bertahap Ya Karena Duitnya Mereka Gede Beli Kemudian Nanti Dibiarin Retail Profit Taking Dulu Besok Lusa Profit Taking Profit Taking Kemudian Beli Lagi Di Bawah Beli Lagi Terus Kemudian Apa Namanya Kemudian Beli Lagi Di Bawah Jadi Retailnya Profit Taking Turun Si Big Fun Akan Masuk Beli Di Bawah Lagi Dan Seterusnya Ya Big Fun Masuk Di Bawah Jadi Bentuknya Akan Ada Konsolidasi Dikit Jadi Sekarang Market Naik Berapa Hari Turun Dikit Bentuknya Kayak A V Atau Triple Bottom Gitu Jadi Sabar Di Bulan Februari Yang Belum Dapat Barang Masih Bakalan Dapat Kesempatan Lagi Nanti Di IM Threat Bakalan Dikasih Tahu Secara Real Time Bakalan Di Ingetin Akan Di Ingetin Secara Real Time Ya Kita Akan Pay Attention Oke Gelas Minion Lupa Kayaknya Pakuan Jati Kita Juga Suka Banget Dengan Pakuan Jati Dan Kita Udah Kalau Di Entret Itu Kita Ada Pay Won Kita Ada Kasih Tahu Beberapa Hari Yang Lalu Maksimal Harganya Udah 520 Udah Lewat Dari Harga Beli Kita Ya Jadi Tinggal Ngehold Aja Sih Buat Investing Nya Dan Ini Aku Udah Nggak Usah Bahas Lagi Fundamental Nya Kemarin Aku Udah Cerita Berkali-kali Untuk Pakuan Jati Ini Jadi Dia Bisa Aku Dia Bisa Aku Isisi Hotel Dan Juga Mal Jawa Tengah Dan Jogja It's Very Interesting Banget Terus Terus Lagi Yang Banyak Orang Masih Ragu Sekali Lagi Disclaimer Teman Teman Time Horizon Aku Bukan Untuk Satu Dua Hari Meskipun Retail Rals Mapi Satu Dua Hari Juga Bakalan Naik Gitu Tapi Aku Suka Retail Ini Untuk Aku Simpen Sampai Nanti Masa Pandemi Selesai Jadi Kalau Teman Teman Mau Sabar Ini Retail Menarik Gitu Jadi Rals Mapi Ini Buat Aku Masih Sangat Menarik Sekali Apa Sih Yang Aku Ngomongin Disini Sebenarnya Aku Cuman Mengulang Yang Aku Ngomongin Beberapa Hari Kemaren Gitu Jadi Kalau Analisis Fundamentali Tidak Banyak Yang Berubah Besok Kemungkinan Aku Akan Bahas Tentang Laporan Keuangan Perusahaan Itu Udah Ada Beberapa Yang Keluar Besok Aku Akan Review Jadi Udah Cut Loss Misalkan Ramayana Ya Baik Kalau Niatnya Mau Long Term Investing Atau Mid Term Sekitar 6 Bulan Kedepan Itu Masih Oke Mappi Untuk Samson Turn Error Itu Itu Masih Oke Juga Teman Teman Masih Oke Untuk Hold Tapi Mappi Dan Rals Mappi Ini Lebih Slow Dia Geraknya Lebih Banyak Sideways Oke Sorry Saya Tidak Nge Live Di Youtube Karena Ini Rebutan Signal Sama Anakku Dia Lagi Main Imposter Aduh Aku Lupa Game Pegas Pegas Ini Dia Bisa Naik Satu Sampai Dua Hari Kedepan Kalau Mau Diholt Sampai Beberapa Bulan Kedepan Bisa Naik Jadi Bisa Memang Masih Bisa Oke Tapi Aku Pegas Aku Tidak Tidak Terlalu Interested Take Profit Satu Dua Hari Ini Emang As Jadi Teman Hari Ini Tadi Kita Mulai Menerima Banyak Banyak Pertanyaan Tentang Aku Boleh Hajar Beli Nggak Aku Boleh Kejar Beli Nggak Boleh Kejar Beli Nggak Kayak Gitu Bris BBKP Agro Antan Inco Teens Ini Banyak Pertanyaan Ini Oke Aku Akan Bahas Untuk Saham Saham Seperti Ini Bris Kalau Ada Yang Lain Kenapa Harus Bris Ya Aku Lebih Interested Ke BGTM Secara Fundamental Ya Aku Lebih Interested Ke BGTM Bris Ini Teman Teman Dia Naik Palingan Sampai Sekitar 3200an Aku Bisa Salah Juga Bisa Lebih Dikit Dari Itu Tapi Aku Saranin Buat Teman Teman Yang Para Nyangkuters Yang Dibris Disini Boleh Manfaatin Ini Buat Keluar Keluar Atau Profit Taking Gitu Ya Jadi Ini Kesempatan Buat Para Nyangkuters Sekarang Aku Mau Bahas Saham Saham ARA Dan ARB Agro Buat Teman Teman Nyangkuters Nanti Dikasih Kesempatan Sekitaran 1140 Sampai 1200 Itu Momen Buat Exit Ya Momen Buat Teman Teman Keluar Wah Tapi Aku Nyangkut Di 1600 Ya Terserah Pokoknya Aku Bilang Itu Momen Buat Exit Kenapa Karena Kena Di Level 1200 Dia Bisa Turun Lagi Tuh Gitu FA Aku Bahas Besok Aja Untuk Saham Yang Fundamental Fundamental Gitu Terus Banyak Yang Nanyain Lagi Tentang Miss Ellen Juga Punya Priest Aku Punya Modal Bawah Kamu Punya Modal Berapa Aku Punya Modal Bawah Banget Gitu Makanya Aku Bilang Dulu Waktu September Yang Ikutin Dari Bulan Tahun 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 2020 Kemarin Pasti Tahu Aku Mau Investing Dan Sekarang Aku Beli Antam Hari Ini Juga Aku Mau Ngehold Gitu Oke Terus Ira Nah Ini Nyangkut Di Ira Ya kabarmu gimana Belum mantul Teman-teman Ira saya gak bisa Ngomong banyak ya Ira itu Kalau seadanya Dia naik Saya gak ngomong Ira bakalan naik Saya gak Ngepompom si Ira Ira kalau sampai Dia naik Level 2365 Sampai 2500 Kabur Kabur Disitu Jangan Sayang Oh aku Modal 3700 Keluar Dulu Ya Jadi Keluar Dulu Masuklah Di saham-saham Yang fundamentally Bagus Gitu Terus Selain Ira KF Kimia Farma Waduh Sampai jatuh Dalam banget Oke Pelajarannya gini Teman-teman Satu Lihat Likuiditas saham Penting Ross Kapitalisasinya Di bali mate Kok masuk Dua Selain likuiditas Fundamental Ross Dia sangat kuat Di balance sheetnya Bagus Dan juga potensi Turn around story Oke Secara teknikal Saya melihat Harga dan volume Sangat konvergen sekali Oke Itu KF Teman-teman Aku gak bilang KF bakalan naik Tapi KF ini Resistennya sekitaran 4 ribuan ya Dan kalau anda ikut EM trade Kita udah keluar KF itu Di tanggal 12 Januari Jadi Kalau misalkan Ada yang nyangkut Itu ya bukan Ya Mau gimana Kita udah Keluar Kita udah exit Udah kasih tau Gitu Udah kasih tau Berapa kali Bumi Bumi itu bulat Bumi itu bulat Jangan masuk deh Disini Aku akan skip aja Langsung ke saham-saham Yang banyak ARB Kemarin BBKP Bank Bukopin Ini mulai Dia mantul Disupport Teman-teman BBKP masih Mendingan jauh Dibandingkan dengan KF BBKP Kemungkinan Kemungkinan ya Aku kasih disclaimer juga Kurang dari sebulan Dia bisa balik Sampai 6600 Kalau sampai Kena area itu Nyangkut Terus Keluar Nyangkut Terus Keluar Ya Wah tapi abis itu Breakout naik lagi Salahnya C.Ellen May nih Gitu Karep mula Ya pokoknya Aku bilang Buat pembatasan Risiko Jangan serakah Di market itu Kita mesti Punya satu mindset Sikapnya apa Legowo Berani Dan juga Apa sih Legowo Bahasa Indonesia Let it go Ya mau Let go Gitu loh Jadi kalau misalkan Kita udah Kita kan belajar Terus ya Teman-teman Kita melakukan Satu Kesalahan Atau ada rugi Kita pelajari Kemarin tuh Soalnya apa sih Ya kemarin Saya banyak Swing trading Kok banyak Kena stop loss Stop loss juga Salah Gitu Akhirnya saya mikir Oh berarti ini Bagusnya untuk Jangka menengah Gitu Oke SMBR Semen-semenan Belum kita bahas Batu Raja Juga menjadi Salah satu Pilihan kita Buat investasi Untuk sekitar Beberapa bulan Kedepan Batu Raja Batu Raja Mtech udah beli Maksimal harga 870 Jadi ini udah Di atas harga Beli kita Untuk Batu Raja Tinggal ngehold aja Teman-teman Sedangkan untuk trader Be very careful Di angka 1030 Itu bisa Mantul ke bawah Lagi turun lagi Bisa gak balik Ke angka 800 Oh bisa banget Kalau sampai turun Ke 800 Itu kesempatan Dan investor Mental harus kuat Ini SMBR Dia valuasi Super-super Murah banget Kalau Semen Indonesia Oke juga sih Cuman slow Melo-melo dia Jadi cocok Untuk kamu Kamu yang mungkin Agak-agak Gak suka Fluktuasi Itu oke juga Gimana sih caranya Tahu aku ini Investor jangka panjang Atau jangka menengah Atau trader Contoh Kalau misalkan Teman-teman beli Dan kemudian Menikmati profitnya 5 tahun lagi Anda oke gak Gak ngerasain profit Dalam jangka pendek Sedangkan teman-teman Pada pamer Cuan aku Abis profit taking Nih Atan Timah Cuan banyak Kalau anda gak Gak oke Dengan itu Berarti anda Seorang trader Nah Tradernya Trader macam apa Kepengennya Cuan Menikmati Tapi Kalau Ngeliatin tradingan Setiap hari Itu stres Pusing Berarti trader Jangka menengah Atau mungkin Investor Jangka menengah Menurut saya Sebenarnya Teman-teman Pemula Itu kalau Ditaruh di jangka menengah Midterm Beberapa bulan Itu paling pas Kenapa? Karena dia gak gampang Kena stop loss Dan juga Dia gak gampang Kena stop loss Dan juga Kemudian Masih ada potensi Secara fundamental Juga Stochastic SMBR Apa tadi dia bilang Aku gak ngeliat Stochastic Stochastic itu Terlalu minor Banget Dia signalnya Terlalu Dia leading indicator Sifatnya Predictive Tapi terlalu Short term Sedangkan kita punya View untuk Midterm Kalau pun Anda mau short term Masuknya sama Misalkan kemarin Atau hari ini Masuknya sama Keluarnya mungkin Dua hari lagi Untuk trader Kita akan kasih tau DM trade Kasih tau semuanya Terus Asam lambung Naik gak? Gak tau nih Suara serak Gara-gara asam lambung Kali Astra international Ini masih Very beautiful For investing Juga Jadi DM trade Kita ada Arahin Untuk Investing Di Astra International Masuknya sama Trader Investor Mungkin sama-sama Masuknya hari ini Tebakan aku Teman-teman yang ikut Investing Yang masuk hari ini Dan kemarin-kemarin Masuk investing Palingan berapa hari Juga jual Palingan beberapa Udah mulai Aku mau jualan Aku gak tahan Investing Mau profit taking Yaudah lah Yang penting judulnya Cuan Cuman nanti Kalo hilang barang Jangan nyesel ya Ya apa sih komennya Kebanyakan ngopi tuh Enggak lah Aku gak ngopi lagi Oh iya Sekarang Padananya HMSP GGRM Oke Aku mau kasih disclaimer Dulu sebelumnya Apa yang saya katakan Disini Sifatnya review Dari saya Kalo bener Ya puji Tuhan Syukur Alhamdulillah Kalo salah Ya namanya Orang analisis Gak ada yang 100% tepat Ya Jadi disclaimer dulu Jangan semua kata-kata saya Jangan semua kata-kata saya dipercaya Oke Kenapa Karena yang percaya dengan kata-kata saya Yang paling percaya Yang diriku sendiri Gitu Ya oke Teman-teman semuanya Sesuaikan dengan mental kamu Kalo kamu belum siap Kalo kamu belum siap Masuk duit banyak disitu Masuknya sesuai dengan kesiapan hati Saya cuma mau bilang GGRM ini Ini potensi bottom Potensi bottom Kemungkinan besar Tolong Kata-kata saya ini Disikapi dengan bijak Jangan sampai Kalo dia jatuh lagi Salahin saya Saya melihat Secara probability GGRM Ini udah di level bottom Sehingga Dia potensi untuk mantul Sekarang baru ijo kecil Nah Buat long term investor Yang banyak duit Kalo GGRM ini Time frame investasinya Bisa 3-5 tahun ke depan Bukan beberapa bulan saja GGRM Anda kalo mau HK HJR kanan buat investing Boleh Untuk Berapa persennya Itu sekitaran 25% Di IM thread Jelas sekali ditulis Sampai berapa persennya itu ditulis Kita akan update terus Untuk harga maksimal investing Itu di harga berapa Jadi Aku kasih disclaimer ya Teman-teman Mau percaya boleh Mau gak boleh Mau siap ikut Gak apa-apa Gak gak apa-apa Jangan marahin aku Kalo turun Ngoce-ngoce Ada tanggung jawab investasi sendiri GGRM menurut saya udah bottoming Buat yang siap Buat investasi 3-5 tahun Silahkan Hajar kanan Wah kalo lama banget 3-5 tahun Setahun bisa naik gak Bisa Setahun bisa banget Terus HMSP HMSP portofolio aku Jujur Merah Jadi jangan dikira Portofolio aku Langsung ijo Semua yang ijo Kan berawal Dari yang merah dulu Jadi yang merah Disiramin Jadi ijo Asalkan yang merah ini Dia bibitnya bagus Dipupuk dengan bener Alias fundamental Perusahaan oke HMSP Ini bukan perusahaan jelek Saat ini Big fund Udah profit taking Banyak saham Dan mereka Pasti akan Beli lagi Salah satu Yang aku lihat Bakalan dibeli Adalah saham-saham Yang sekarang lagi Retail gak mau masuk Retail kan gitu Maunya Masuk kalo yang udah naik Antam udah naik 15% Dikejar KEF Ira udah naik tinggi Kemudian apa lagi Enough udah naik tinggi Dikejar Bukan saya bilang Emiten-Emiten itu Bermasalah atau jelek Enggak Timingnya yang salah Jadi berpikirlah Seperti investor besar Berpikirlah Seperti fund manager Saya yakin banget Mereka akan Collect saham-saham ini Karena valuasinya Udah Under value Udah 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 Istilah kata tuh kayak Kalo gak beli ini Perusahaan sebagus ini Dengan valuasi seperti ini Itu kayak Satu hal yang menurut saya Sangat aneh sekali Gitu HMSP Kalo mau hajar kanan Buat investasi Sekitaran Tentang waktu ya 1-5 tahun Bisa Tentunya Dengan modal yang disesuaikan Maksimal 25% Dari total portfolio Investasi anda Kemudian Aku akan Highlight 4 saham ini Yang ini juga Sudah di remind Di M-Trade Setiap hari Jadi jangan bilang M-Trade gak ingetin Everyday Bahkan di hotlist Kita kasih tau Bahkan kita kasih tau Harganya Disini aku gak kasih tau Tentang harga Ya Si ICBP ini juga Sangat menarik sekali Teman-teman 4 ya HMSP GGRM ICBP Dan juga INDF Sekarang masih slow Jangan diharap Kalo ICBP Dan kawan-kawan Akan menjadi Seperti Saham CPO Batubara Kemudian Property Konstruksi Semen Itu mereka akan Bergerak lebih cepat Bahkan Sektor retail Rals Dan juga Apa sih MAPI Yang sekarang Sekarang lagi Masih slow Karena PPKM Atau PSBB Itu Mereka akan Recover lebih cepat Daripada si HMSP ICBP Dan Sialala Kawan-kawan Istilah kata Ngomong kata Bodo-bodoan aja Orang masuk di saham Nggak ngerti apa-apa Teman Anda Paman Anda Eh saham lagi Ini ya booming ya Iya Bodo-bodoan aja lah Mau beli saham apa Indofood ICBP GGRM HMSP Disclaimer Sekali lagi ya Merem mata Beli sekarang Simpen setahun Cuan kok Gitu loh Setahun Sampai 5 tahun Ingat Time framenya Agak lama Karena dia Agak-agak Slow Sekali lagi teman-teman Ketika saya ngomong Kayak gini Time horizonnya Harus sangat diperhatikan Jangan sampai bilang Nah tuh turun lagi Salahin Ellen May Gitu Kalau gitu caranya Berarti Anda belum siap Jadi investor Ya Saya sebagai edukator Saya sharing disini Saya sebagai praktisi Poin yang terpenting Buat saya adalah To manage expectation With you Dan juga dengan User EMTRADE Gitu Kalau user EMTRADE Kita banyak banget Kasih di analisis Very detail Gitu Jadi teman-teman Manage expectation Saya selalu manage expectation Dengan Anda Saya bisa salah Saya nebak juga IHSG Saya sempat nebak IHSG Technical rebound Pada Hari Tanggal 28 Januari Eh sorry 27 Januari Waktu itu naik dikit Dan aku Aku sempat waktu itu Predik Naik IHSG bisa mantu Karena dia kena support MA50 nya Dan udah ada ekor Gitu Ternyata Salah Ya turun Sehari dua hari Baru hari Ini mantul Gitu ya Namanya kita gak bisa 100% tepat Hanya saja Kalau saya Saya hitung perkiraannya Dari historical Dari Mei Eh sorry Maret sampai Agustus Naik Maret sampai Agustus Naik 36% Kemudian Turun 11% Di September Sampai dengan Januari Naik 35% Sekarang udah turun 10% Big fun Mereka masuk dengan modal Sekitaran maksimal 5.700 Mau ngapain lagi Masa mereka gak mau beli Portofolio mereka tuh Harus ada penuh isi saham Oke Bumi sikat 50an Enggak Aku gak mau Sekarang ini saham-saham Lagi banyak banget Yang fundamentally Very 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 nice Hajar kanan Hajar kiri Maksudnya apa Hajar kanan tuh Beli di over Gitu Ya Oke Kalau power gimana Enggak lah Aku gak mau Gitu Top 5 bang Buku 1 Dan buku 2 Yang potensi multi beggar Gimana Kalau sekarang sih Aku lagi Suka di BJTM Karena timing Masalah timing aja Bukan berarti Dia lebih bagus dari BCA Gitu BCA is still the best Best of the best Best of the best Gitu Cuman BJTM ini sangat menarik Karena dia valuasinya Sekarang juga lagi Masih Discounted Dan secara teknikal Juga discounted Gitu Apa sih Dijegal semesta Ayam-ayam Ya Oke Itu aja teman-teman Teman-teman semuanya Tekim dan INKP breakout Very beautiful Mtrade belum masuk Karena kita lagi Masih fokus Saham-saham yang lagi Disupport Kita akan tungguin Untuk TKIM INKP tuh Ada koreksi lagi Untuk masuk lagi And very beautiful banget Dia Harga Pulpnya naik Tapi sekali lagi Kita agak-agak waspada Dengan saham yang Breakout-breakout Gitu Jadi kita tungguin Untuk Dia agak-agak Koreksi dikit Buat trader dong Ci Trader itu Masuknya sama Gitu Jadi kayak Hari ini Dan kemarin Mtrade misalkan ada Masuk buat investing Saya tebak beberapa hari lagi Itu pada Investor berjiwa trader Pada gak sabar Jadi mulai profit taking I think itu aja ya Teman-teman ya Saham blue chip Yang turun dalam Aku udah bahas Get well soon Aku gak sakit Teman-teman Aku gak sakit Emang kayak gini Bawaannya Kalau ngomong cepat-cepat Jadi malu Aku kayak gini Oke Aku mau kasih giveaway Buat Karena malah hari ini Breakout sampai 9 ribu Aku mau kasih giveaway 7 hari Untuk 5 deh Biasanya 3 Sekarang aku kasih 5 Tadi aku udah ngomong Sebagai seorang trader Sebagai seorang investor Teman-teman Harus bersikap apa Punya mental apa A dan B Ada 2 Itu tadi tolong disebutin Nah teman-teman yang gak dapet Hadiah Mtrade 7 hari Langsung aja Ke Lndesme.com Dengan kode promo FEB01 Disitu teman-teman Bisa dapetin Sinar online Gratis 2 dong Jawabannya Jangan cuma 1 Dan teman-teman Perlu diketahui Bahwa Sinar online Diskonfagansa Ini adalah Supporting dari saya Selama masa pandemi Sejak pandemi Maret Dan ini bukan Fitur utama Dari Mtrade Jadi user Gak boleh marah-marah Kalau saya kasih Ini gratis Fitur utama Mtrade Adalah live trading Real time Kemudian Konten Menu konten Yang dulu gak ada Sekarang jadi ada Anda bisa belajar Teknikal fundamental Tanpa harus bayar Workshop lagi Tanpa harus saya Jual-jualin Kelas-kelas yang Macem-macem lagi All in one Pokoknya gak usah Di aksel-aksel Terus lah Kemudian Ada menu Analisis Anda yang pengen tahu Support, resistance Dan sialala Semua teknikal Fundamental Ada disitu Tanya jawab Saham Ditanya saham Kemudian juga Morning day briefing For you Ya Oke Oke Jawabannya adalah Sylvia Andini Legowo Alias Let it go Sabar Ada lagi Sebenarnya Yang kedua Pemenangnya adalah Felix Underscore Hardwin Legowo Dan berani Harus berani Kalau gak berani Gak bisa Caranya berani Harus belajar Takut di awal Wajar Tapi kalau Semakin belajar Semakin berani Lisa Gunawan Sembilan Berani Dan legowo Apaan sih Rakil Dingding Jawabannya Gak jelas Tidak Anda tidak menang Rakil Dingding Ngaco Jawabannya Kemudian Luciana Shen Kemudian Lembono Condro Oke Miss Jangan lupa Swap tes rutin Apaan Coba Oke Siap Terima kasih Semuanya Terima kasih Salam profit Buat semuanya Semoga Teman-teman Sehat selalu Bye Aku sampai Mau matiin Instagramnya Gak bisa Ini pada Kirim foto Oke Silang Thank you Thank you